Jumat pagi digelar sidang Majelis Pertimbangan terkait penyelesaian kerugian daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Sidang ini digelar di Ruang Saber Pungli, Kantor Inspektorat Provinsi. Disampaikan Sekprov Bengkulu Hamka Sabri, ada tiga poin yang menjadi bahasan. Pertama, terkait penyelesaian ganti rugi dari Almarhum Sudirman. Dalam catatan BPK, tersisa ganti rugi sebesar 46 juta rupiah yang harus dibayarkan. Namun karena yang terkait dan ahli waris meninggal dunia, dan dana pensiun dihentikan, ganti rugi sebesar 46 juta rupiah tidak bisa dibayarkan. Hasil keputusan, Majelis Pertimbangan akan membanggil keluarga terkait penyelesaian ganti rugi tersebut. Selanjutnya, temuan BPK terkait kehilangan laptop di Badan Penghubung Jakarta. Tahapannya sudah selesai, dan kerugian daerah sudah disetorkan lagi ke kas daerah. Terakhir, terkait beberapa temuan BPK di sejumlah OPD, seperti perjalanan dinas. Beberapa OPD sudah melakukan pelunasan dan ditetapkan selesai. Tersisa masih ada empat OPD yang belum melakukan pelunasan pembayaran. Sekprov meminta OPD segera menyelesaikan pembayaran. Jalanan dinas, kemudian ada beberapa di OPD lingkungan pemerintah daerah Provinsi Mpuluh. Ini sudah menyangkut individu pegawai, kan? Ada beberapa, ini sudah banyak melaksanakan pelunasan. Jadi ini juga harus kita putuskan. Untuk total kerugian daerah yang dilunaskan sudah 312 juta rupiah, dan masih tersisa 1 miliar rupiah lagi yang harus diselesaikan. Inspektor-inspektorat Provinsi Bengkulu, Heru Susanto, meminta yang belum membayar, diminta menyelesaikan sebelum 12 Juli. Jika tidak diselesaikan, maka aparat penegak hukum yang akan bertindak. Misalnya terbatas waktu sampai 12 Juli. 55 persen sudah balik, tinggal 35 persennya tolong betul-betul segera para pihak terkait itu mengembalikan di tanggal maksimal 60 hari setelah terima laporan BPS, kita tanggal 12 atau 13 Juli.